Majelis Ulama mempatwakan mubah atau boleh terhadap vaktin. Mengapa pemerintah menjadikannya wajib atau mandatori? Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sembuh sebelum adanya vaktin? Apakah metode pengobatan tersebut tidak ditelusuri atau dipelajari lebih lanjut? Begitu pertanyaannya, Bu Dokter? Sebenarnya tidak ada yang berbeda antara fatwa MUI dengan fatwa mubah. Kita mewajibkan, tetapi kemudian kita lihat, saya ingin share sedikit. Ini sebenarnya apa yang pernah disampaikan mengenai AstraZeneca. Memang mubah, tapi tetap boleh digunakan. Karena tadi kondisi kebutuhan yang mendetak dan darurat. Ketersediaan yang halal dan suci tidak mencukupi. Jaminan keamanan. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan. Sehingga pemerintah mengatakan apapun jenis vaksinnya, segera gunakan vaksin yang ada. Karena kita tidak memiliki keleluasaan untuk memilih jenis vaksin. Jadi, fatwa MUI adalah penggunaannya dibolehkan, mubah. Tapi pelaksanaannya dalam tentunya penanganan pandemi, kita kemudian mendorong maharikat untuk mau menerima apapun jenis vaksin. Terima kasih, Buk. Pertanyaan saya mungkin, bagaimana yang tadi nanya itu ya. Boleh ya, Buk. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap Anda terhadap ketentuan Arab Saudi yang kemudian membuat vaksin AstraZeneca, Pfizer, yang sebenarnya, Pfizer mungkin halal, saya lupa. Tapi setidaknya AstraZeneca, deh. AstraZeneca itu vaksin yang diterima di Arab Saudi. Sementara itu adalah mubah. Sementara Sinovac di awal mereka tidak mau terima. Di mana pandangannya? Justru sekarang balik nanya nih saya. Silahkan, di kolom saya. Teru ini ya, Bu Dokter, ya memang. Bukan ini ada satu di kolom chat. Mungkin Panitia bisa scroll sedikit kolom chatnya ini. Sampai ada... Ibu Imelda, Ibu Imelda. Ya, Bapak Kiai, silahkan. Saya tambahkan dikit tadi terkaitan hukum mubah dan hukum wajib ya. Oke, silahkan Pak Kiai, Mangga. Saya kira perlu dibedakan antara hukum taklifi, hukum syarih, dan hukum negara ya. Hukum taklifi syarih itu misalnya makan itu mubah. Atau yang lain misalnya. Ketika menikah, syarat hukum itu terpenuhi, maka hukumnya sah. Tanpa harus dicatatkan ke negara. Tetapi kita punya undang-undang tentang pernikahan bahwa mencatatkan pernikahan itu hukumnya wajib ya. Saya kira harus kita bedakan antara hukum-hukum agama dengan hukum negara. Jadi makan itu mubah atau vaksin ini mubah untuk digunakan, itu tidak berarti hukum negara harus memberikan kebebasan bahwa vaksin itu mubah. Tidak seperti itu ya. Antara hukum negara dengan hukum-hukum agama tentu harus dibedakan di sini. Terima kasih Pak Kiai tambahannya. Terima kasih Pak Kiai tambahannya.